Sejumlah dinas pendidikan daerah melarang karya wisata atau study tour siswa sekolah imbas kecelakaan bus yang membawa rombongan karya wisata siswa SMK di Subang. Anggota Komisi 10 DPRD, Iliza Saaduddin Jamal, menilai larangan ini tidak tepat karena kegiatan tersebut justru banyak memberi pelajaran positif bagi anak-anak. Iliza mengkritisi larangan ini pasalnya kegiatan karya wisata sudah berlangsung cukup lama dan memberikan nilai positif bagi para murid dan guru. Ia mengatakan kecelakaan yang menimpa para siswa SMK Lingga Kencana seharusnya meningkatkan kewaspadaan para penyelenggara. Kegiatan karya wisata seharusnya dipersiapkan secara lebih matang mulai dari pemeriksaan kendaraan hingga kualitas pengemudi. Kita tidak bisa menyalahkan apapun tentang study tour karena memang kita sendiri melakukan study tour, pemerintah daerah sendiri juga melakukan study tour. Studi banding ke luar negeri, dalam negeri, lintas daerah. Begitu juga sebetulnya pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru untuk kebersamaan juga saya pikirkan itu hal-hal yang positif saja. Karena memang di pesantren sendiri juga saya punya pesantren juga melakukan study tour, anak-anak lulusan sekolah bahkan ke luar negeri. Nah tetapi memang yang harus dilihat adalah misalnya dari sisi penyediaan kendaraan, kemudian harus benar-benar si supir angkutan itu yang memang harus betul bertanggung jawab. Tentang musibah kan dimanapun kita tetap akan menghadapi musibah gitu. Lebih lanjut, Eliza meminta larangan ini kembali dikaji dan dievaluasi karena dinilai dapat merugikan para murid yang justru haus akan pengalaman dan pembelajaran melalui kegiatan di luar sekolah termasuk karya wisata. Panji dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Panji dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Panji dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan.